Oke untuk di video kali ini gue akan kasih tahu cara pakenya AB aqua untuk tes amonia di akuarium sini dalamnya itu ada wadah ukur ada cairan Regen pertama kemudian ada cairan Regen kedua pertama kita ambil sampel layarnya dulu kita ambil lima milik nah udah lima milik udah pas nah nanti kita kasih cairan Regen ini ada dua cairan pertama sama cairan kedua sebelum penggunaan dipocok dulu yang pertama kita kasih cairan Regen 5 tetes 12345 kemudian dipocok selesai masukin cairan Regen kedua sama dimasukin sebanyak lima tetes 12345 oke dikocok kemudian tinggal tunggu lima menit sekedar info disini ada akuarium ukuran 100x40x40 ini filternya udah running selama 4 bulanan lebih nah ini mau dicoba bagaimana dengan hasil amoninya ini apakah sudah oke apa belum nah sambil itu kita tunggu dulu selama lima menit Oke ini udah lima menit di sini hasil warnanya bening nah ini ada eh skalanya nih alat ukurnya kalau dibandingin kita lihat nah ini masih bagus ya masih optimal optimal itu bening putih nah makin ke atas makin kuning itu tidak optimal berarti kesimpulannya untuk air akuarium ini amonianya 0ppm berarti filternya sudah bekerja dengan bagus untuk selanjutnya kita akan coba eh trail ke air yang amonianya tinggi Oke untuk yang yang kedua kita coba tes di eh air yang isinya disini ada ikan lele ini udah 4 hari dikasih makan tapi enggak ganti air enggak ada filtrasi jadi seharusnya ini kadar amonianya tinggi makanya kita coba eh amonianya lagi atau enggak dan seberapa akurat si ebi aqua ini nih kita ambil lima mili lagi kenapa gue pilih ikan lele karena ikan lele itu dia mengeluarkan kotorannya cukup banyak jadi pasti kadar amonianya harusnya tinggi nah ini udah lima mili jangan lupa dikocok lagi Oh ya tadi untuk kewadahannya udah gua cuci ya cuci bersih keringin jadi nggak ada kontaminasi ini murni dari air ke ember yang tadi 5 tetes 12345 untuk kelilingnya hanya bahan percobaan aja di ember setelah ini ini nanti kan gua lepas di kolom di belakang ada kolom gede itu hanya untuk percobaan aja lanjut ke cairan regen yang kedua 5 tetes 12345 wah disini udah kelihatan langsung berubah jadi kuning ya sepertinya amonianya tinggi kita cocok tunggu lima menit Oke ini udah lima menit nah airnya ini udah kelihatan agak kuning ya kita coba bandingkan dengan skalanya nah ini coba nah dia berarti lebih dari 1,0 ppm berarti air yang ada yang ada di ember itu emang amonianya tinggi dan si EBI Aqua ini ternyata memang akurat ngebaca amonianya mungkin sedikit review dari gua untuk video kali ini semoga dapat bermanfaat untuk kawan-kawan semua